Hai saya Ignus Syuhada saya adalah penulis dari buku seksi kognitor Oke langsung kita kepada pokok persoalan bayangkan anda mempunyai sebuah blog seperti ini oke dan blog ini bisa anda akses ke halaman terakhirnya atau ke halaman sebelumnya atau pada halaman-halaman tertentu seperti itu atau anda ingin membatasi hanya orang tertentu saja yang boleh masuk yang boleh membaca tiga artikel ini Oke terus ini dan yang ketiga adalah ini maka proses dari di login kita perlukan misalkan saya logout nah ini tiga artikel tadi tidak bisa kita buka kalau tidak kita lakukan bayangkan juga bahwa anda harus membuat blog dengan sistem admin jadi saya masuk admin panelnya lalu kemudian saya login lalu kemudian am saya ganti konfigurasinya misalkan saya ganti konfigurasi dari back-in dengan saya ganti menjadi welcome message Oke misalkan juga saya mau ganti itu menjadi kembali ke halaman kembali ke tampilan sebelumnya yaitu tampilan bootstrap lalu saya kirim nah misalkan juga saya mau memposting segalanya saya buat seperti ini oke ini tampilannya bisa dipraktekkan langsung dipraktekkan langsung atau juga saya mau ganti judul jumlah artikel yang ada di halaman front-in menjadi enam artikel per halaman kalau kita lihat oke kita melihat sekarang ada enam artikel artikel satu artikel kedua artikel ketiga keempat kelima dan keenam oke misalkan saya mau mengganti itu menjadi tiga halaman saja tiga artikel saja per halaman lalu kemudian saya coba running lagi oke ini tiga artikel pertama nah anda membuat itu hanya dengan sedikit rintah dan tidak menghasilkan struktur yang yang berantakan sangat rapi Oke berikut ini adalah am apa namanya contoh dari dari modul yang saya buat Oke saya membuatnya dengan sangat rapi oke saya selalu melakukan pengulangan modul yang sama ini pengulangan modul yang sama controller view controller view seperti itu oke tidak ada yang saya buat semakin rumit-rumit oke bayangkan welcome tadi yang di halaman back-in saya ganti dengan sesuka hati saya yang saya buat itu hanya cukup dengan kode yang sangat sederhana saja oke dengan kode yang seperti ini saja jadi walaupun diganti-ganti kayak apapun kodenya hanya seperti ini saja bayangkan juga saya menampilkan perintah itu perintah dari jumlah artikel per halaman yang ada di front-in hanya dengan kode yang juga cukup sederhana oke strukturnya juga sama sama persis oke nah ini adalah saya menampilkan perintahnya nah ini di halaman indeks yang ini oke halaman indeks ini ini adalah metode indeks ini akan menampilkan yang disini ya yang di halaman pertama atau welcome atau homepage oke nah kalau saya mau menampilkan di halaman-halaman selanjutnya itu juga masih sama di perintah yang ini karena saya cukup memerintahkan gate page jadi secara otomatis kalau saya mau menambahkan kalimat menambahkan halaman sorry memindah ke halaman selanjutnya next maka saya cukup bisa kita lihat di sini page2 saya hanya membangkitkannya dari kode yang sangat sederhana seperti ini saja oke atau saya ingin membuka salah satu artikel saya cukup klik seperti ini aja ya artikel ini saya saya buka seperti ini nah itu hanya saya bangkitkan di kontrolernya itu dengan kode yang sangat sederhana saja yaitu dengan kode seperti ini nah kemudian saya juga bisa memastikan bahwa kalau dia mengakses tanpa slug ini adalah slugnya tanpa slug dia akan error 44 page error atau dengan halaman seperti ini juga error atau dengan halaman seperti ini juga error oke atau kalau artikel saja baru diizinkan oke itu semua saya hanya cukup lakukan dengan perintah yang am sangat sederhana sekali oke yaitu am oke hanya cukup dengan perintah seperti ini aja maka saya sudah selesai untuk menghasilkan sebuah eh blog dengan eh kode igniter oke semua itu bisa anda dapatkan setelah anda membaca buku saya semis buku seksi kode igniter ini saya berencana untuk eh menjadikannya sebagai serial eh buku seksi kode igniter semoga apa yang terkandungi dalam buku saya bermanfaat bagi siswa bagi semuanya bagi pembaca buku saya eh di samping itu juga saya berharap konsep eh buku yang saya buat yaitu seksi kode igniter sesuai dengan konsepnya seksi kode igniter terpenuhi yaitu dengan kode yang sangat sederhana tidak gemuk dengan kode-kode yang rumit tapi dengan eh kode yang 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 sederhana tapi mampu menghasilkan blog yang seperti ini itu adalah konsep dari eh seksi kode igniter eh saran dan kritik yang membangun sangat saya hargai dan sangat saya tunggu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.